Udah balik lagi di Shopee Live Jutawan. Dimana acara ini adalah acara buat bagi-bagi hadiah ke kalian dengan 10 juta koin per peserta. Dan nanti di final akan ada 100 juta. Kita tayang mulai hari ini sampai dengan 8.08 nanti. Jam 2 siang dan jam 9 malam. Dan jangan lupa juga kalian yang nonton bisa bantuin, bisa gangguin. Dan juga bisa mendapatkan giveaway dadakan dari gue untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan tadi. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Ivan di Semarang. Halo Ivan. Halo Kak. Baik, sudah dengar suara saya dengan jelas ya? Sudah, Kak. Baik, jangan lupa mikrofonnya didekatkan ke bagian mulut supaya kita juga jelas, Sobat Shopee juga jelas mendengarkan. Saya akan jelaskan aturan permainannya lagi. Akan ada 15 tangga hadiah untuk setiap kontestan. Dan kamu akan mendapatkan bantuan apabila sudah merasa kesulitan. Ada 3 pilihan bantuan. Satu cuan sekarang kontestan diperbolehkan untuk mengambil uang yang sudah dimiliki saat ini. Cakui atau change questions. Kontestan diperbolehkan untuk mengganti pertanyaan yang sedang dimainkan dengan pertanyaan lainnya. Ketiga adalah tanya mbah. Yaitu kontestan diperbolehkan untuk membuka Google selama 10 detik untuk mencari jawaban. Dan setiap pertanyaan checkpoint, peserta harus menjawab di pertanyaan soal matematika diberikan waktu 30 detik. Jadi disiapkan coret-coretannya. Karena akan ada 3 checkpoint kalau kamu terus lolos dan lolos dan lolos. Jika kamu tidak berhasil menjawab pertanyaan pada tangga hadiah tertentu dan semua bantuan sudah terpakai, maka kontestan akan turun ke hadiah di checkpoint yang terakhir. Setiap kategori yang diperbolehkan untuk dipilih maksimal 2 kali, pertanyaan akan dibacakan 1 kali setelah kamu mendengar dengan jelas suara saya. Dan apabila peserta ditemukan menerima bantuan atau tidak dapat menjawab dalam kurun waktu 15 detik, maka akan didiskualifikasi peraturan yang sudah mutlak, tidak bisa diganggu-ganggu atau diprotes. Apakah jelas aturan yang sudah saya bacakan, Ivan? Jelas, Kak. Jelas. Baik, kalau begitu kita sobat Shopee lagi. Ini ada Ivan, Sobat Shopee di Semarang. Kita akan mulai dengan amplopnya kuning, putih, oranye. Kalau tadi si Vani banyak yang milihnya putih, bagaimana dengan Ivan? Yang berisi paket 15 pertanyaan untuk 10 juta koin yang bisa didapat. Ya, Sobat Shopee. Yang mana nih Sobat Shopee? Kira-kira ayo. Yang tadi on cemekal itu sudah beres. Sekarang kita menuju lagi ke pilihan amplop. Kuning, 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 kuning. Oranye, 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 putih, kuning, 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 kuning. Kayak kuning ya. Atau oranye? Oh, ternyata oranye kelihatannya nih yang cukup banyak dan dengan bajunya si Ivan ya. Kita masuk ke amplop oranye. Dan ini dia tangga hadiah untuk setiap pertanyaannya. Kita lihat ya, ada 15 pertanyaan. Kita masuk dulu ke 500 koin dengan kategori mudah. Dan pilihannya adalah Shopee, hiburan, atau kuliner. Silahkan Sobat Shopee. Mau Shopee atau hiburan atau kuliner? Shopee, hiburan, atau kuliner. Kalau Ivan mau pilihnya mana? Hiburan aja, hiburan. Ivan mau pilih hiburan. Gimana cara ikutnya? Follow aja Shopee Live underscore ID ya. Banyak yang kuliner? Kita masuk ke kuliner. Pertanyaan pertama kategori mudah 500 koin. Suara saya jelas? Jelas, Kak. Jelas. Makanan asal Jepang yang berbentuk mi kuah kaldu dengan lauk daging dikenal dengan A. Ramen B. Sushi C. Teokboki D. Indomie 15 detik dari sekarang. A. Ramen A. Ramen Saya kunci jawabannya, kamu tidak mau berubah pikiran ya? Tidak, tidak, Kak. A. Ramen Jawabannya, benar atau salah? Lolos kamu ke pertanyaan berikutnya. Karena ramen adalah masakan mi kuah asal Jepang yang menggunakan kaldu dengan gluten tinggi untuk memberikan cita rasa yang kaya. Terlebih lagi ada tambahan lauk daging yang membuat masakan ini menjadi mengenyangkan. Maka benar. Masuk ke tangga hadiah berikutnya. Seribu koin. Kategori mudah. Shopee Hiburan Atau kuliner Sobat Shopee tadi sudah mulai turun, naik lagi. 5 ribu lagi, luar biasa. Gimana cara ikutannya? Lihat Instagram Shopee Shopee live underscore ID ya. Shopee hiburan kuliner Hiburan, 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 kuliner Hiburan langsung lebih cep, lebih banyak. Kita masuk ke pertanyaan hiburan untuk seribu koin. Suara saya jelas? Jelas kak. Siapakah diantara artis berikut yang bukan merupakan pemain film Ada Apa Dengan Cinta? A. Dian Sastro B. Vanessa Priscilla C. Titik Kamal D. Nikola Saputra 15 detik dari sekarang. Tangannya boleh dikatasiin yang satu. Jawabannya adalah Yang satu Vanessa Priscilla Titik Kamal Nikola Saputra Yang bukan pemain dalam ADC. Waktunya habis. Waktunya habis jawabannya. Tolong dong, itunya maiknya-maiknya saya bilang tadi maiknya dipakai. B. Vanessa Priscilla Vanessa Priscilla Walaupun dia gak yakin wajahnya mungkin dia nebak Tapi kita akan lihat Mungkin dia nontonnya di hilang ya Vanessa Priscilla apakah ini benar atau salah? Vanessa Priscilla bukan merupakan pemain film Ada Apa Dengan Cinta Benar! Karena dia adalah kakak kandung dari sisi Priscilla Yang bermain sebagai milih di film Ada Apa Dengan Cinta Kategori tangga yang berikutnya adalah 2000 poin Masih di kategori mudah Shopee Hiburan Kuliner Shopee Hiburan Kuliner Pilihannya Shopee Hiburan Kuliner Tadi kelihatannya hiburan sudah kuliner sudah Kita masuk kategori Shopee Pertanyaannya suara saya jelas? Jelas kak Manakah yang merupakan acara dari Shopee Live? A. Shopee Lelang B. Shopee Jualan C. Shopee Sedekah D. Shopee Grosir 15 detik dari sekarang Yang merupakan acara dari Shopee Live Yang mana itu? A. Shopee Lelang A. Shopee Lelang Yakin gak menggunakan? Yakin Kita kunci jawabannya A. Shopee Lelang Benar atau salah? Shopee Lelang merupakan Salah satu bagian dari acara Shopee Live Dari sekian banyak acara lainnya Benar berarti Seperti Shopee Cuan Lovidovi dan lain-lain Kita masuk ke 5000 koin Masih yakin Yifan ya? Tangga hadiahnya Dan kategorinya masih kategori Mudah Shopee hiburan atau kuliner Shopee hiburan atau kuliner Sobat Shopee Shopee hiburan atau kuliner Silahkan dibantu Gampang banget ya ampun katanya Coba dulu Karena ini adalah pertanyaan kategori yang memang mudah Kuliner ya Kita masuk ke kuliner Untuk Kamu Suara saya jelas? Jelas kak Berikut merupakan jenis-jenis dari masakan padang Kecuali A. Rendang B. Ayampok C. Sayur lodeh D. Sambal balado Jawabannya adalah 15 detik dari sekarang Gampang banget Waktu berjalan terus Jangan kelamaan mikir C. Sayur lodeh C. Sayur lodeh Karena sayur lodeh Salah dari? Di sini ada gak? Di Salamareng ada Sayur lodeh Jawabannya benar atau salah? Rendang Ayampok Sambal balado Padang Sayur lodeh Bukan Benar Karena sayur lodeh merupakan makanan khas Jawa yang kerap ditemui di daerah Jawa Tengah Dan Jawa Timur Kelamaan kamu jawabnya Sayur lodeh aja jawabnya Kecuali lama Tangga hadiah menuju ke cek poin pertama Kita sampai di cek poin pertama Soal matematika Waktunya 30 detik Siapkan ballpoint atau pensil dan coren-coretannya Siap ya Cek poin yang pertama Suara saya jelas? Jelas Kak Baik Persegi 4 Memiliki 4 sudut Yang besar Dengan besaran derajat Sebesar Titik-titik derajat A 90 B 180 C 270 D 360 Ada yang bilang hostnya ngegas Emang Mengasih duit Ngegas Persegi 4 30 detik waktunya Waktu udah berjalan Persegi 4 Memiliki 4 Berapa? A 90 A 90 Waktunya masih ada A 90 Waktunya masih ada Kamu gak mau berubah A 90 Kamu gak mau berubah A 90 Saya lock jawabannya Persegi 4 Memiliki 4 sudut Yang besar Dengan besaran derajat Sebesar 90 derajat Benar Atau salah? 360 Bagi 4 90 Benar Jawabannya Persegi 4 Memiliki sudut sama besar Memiliki sudut 90 derajat Caranya yang tadi 360 derajat Dibagi 4 Selamat Masuk ke tangga Alias 20 ribu Kategorinya sedang Alias Lebih sulit Dari yang kategori tadi Umum IPA IPS Umum IPA IPS 5 ribu penonton Sobat Shopee Terima kasih Karena kamu stabil Untuk menyaksikan Shopee Live Juntawan Episode pertama Silahkan IPA Umum IPS IPA Umum IPS Ojo nyontek Masih ya Ada yang bilang gitu ya Kasih lihat terus ke atas Bahwa kamu gak nyontek Umum paling banyak Kita pilih kategori Umum Suara saya jelas Suara saya jelas Micnya dipakai Micnya dipakai Terus dipegang Terus dipertin ya Ini kalau kamu gak jawab Dalam waktu 15 detik Berarti kamu gugur Berapakah Jumlah pemain Jumlah pemain Dalam satu regu sepak bola Benar atau salah Benar atau salah Ya keterlaluan kamu Kalau gak benar Ya benar 11 adalah Jumlah Dalam satu tim sepak bola Kaget gitu kamu ya Sama pikir salah ya Masuk ke 50 ribu poin 50 ribu poin Kategori sedang Umum IPA IPS Saya yang jita kepalamu mas Kalau ampe gak bisa jawab tadi Umum IPA IPS Umum IPA IPS Umum IPA IPS Namanya aja kesebelasan tuh Kata Sobat Shopee tadi IPA IPS bersaing nih Kayaknya nih Kita yang mana duluan nih IPS duluan kalau begitu ya Pertanyaan IPS Suara saya jelas Ivan Jelas Kak Jangan lupa micnya ditempel terus ya Siap Kak Berikut adalah Nama wakil ketua MPRS Kabinet Duikora 1 Kecuali A. Hairul Saleh B. Ali Sastro Ami Joyo C. D. N. Aidit D. Dr. K. H. Ida Mahalit 15 detik dari sekarang Jawab atau Bantuan Nama wakil ketua MPRS Kabinet Duikora 1 Kecuali A, B, C, atau D, silahkan 5, 4, 3, 2, 1 Jawab atau change atau bantuan Apa? Kamu gak mau pilihan bantuan? Enggak, enggak Disimu buat nanti gak Baik, saya lock DNID Kenapa DNID kamu yakin sekali? Namanya kayaknya gak pernah denger, Kak Ya? Gak pernah kedengeran namanya Gak pernah kedengeran, baik ya Iya Dan, apakah DNID yang menjadi jawabannya Benar atau salah? Salah! 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 Ya ampun! Ya ampun! Ya ampun! Mohon maaf! Karena jawabannya adalah A, Hairul Saleh Adalah seorang pejuang dan tokopolitik Indonesia Yang pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri Dan ketua MPRS Antara tahun 1957 sampai 1966 Ketuanya adalah beliau Kamu sudah yakin sekali padahal ya Mohon maaf Dan kamu tadi cekpoinnya baru 10 ribu Maka kamu sama kayak si Fani Jadinya dapatnya 10 ribu Di cekpoin yang pertama Sambil kita panggil juga Fani-nya Boleh bergabung juga dengan kita Fani Monggo Fani Silahkan Fani Baik Gimana, gimana masih Fani? Kamu yakin banget Udah saya tadi udah bilang kan Kamu gak mau bantuan Atau nanya Sobat Shopee Bisa lihat jawabannya Kenapa kamu yakin? Mau disempan dulu Kak Soalnya kayak belum pernah Belum pernah denger Apa namanya itu Belum pernah terdengar Kamu gak tau Nen Aidin sih? Gak tau Gak tau ya Ya udahlah Kamu udah yakin tadi Ternyata begitu Gimana acara ini Gimana menurut kamu? Nah ini Menurut saya Ini bukan settingan ya Ini asli saya kan Daftarnya dari Ikut dari Apa Dari Instagram Shopee Jadi gak ada Gak ada settingan-settingan gitu Jadi memang murni ya Murni Kak Kecewa gak kamu? Kecewa Mau ikutan lagi Bukan-bukan Kalau yang apa Yang Shopee Yang voting itu Kak Baik Baik Mudah-mudahan bisa ikutan lagi ya Baik Kecewa boleh Tapi jangan sampai Gak belanja lagi Di Shopee ya Makasih ya Mas Ivani Semarang Vani gimana? Udah gak kecewa lagi? Enggak Emang dari tadi Gak kecewa kok Kak Dari tadi gak kecewa ya Baik Terima kasih ya Vani dan Ivan Yang sudah ikutan Meramaikan di acara Shopee Live Jutawan episode yang pertama Mendapatkan 10 juta Tetapi hari ini Sayang sekali Kalian hanya mendapatkan 10 ribu coin Kalau begitu Saya Ucapkan Terima kasih Untuk kalian semua Yang sudah berpartisipasi Dan juga tentunya Kita akan umumkan dulu Pemenang 10 giveaway Di Shopee Live Jutawan Episode pertama Ya Itu Kita juga bisa kasih lihat Komen-komen disini ya Banyak yang bilang Perbanyak acara yang seperti ini Ya Ini mengedukasi Ya Ikut dong Coin Apa tuh Aku Kak Banyak yang belum tahu ya Jadi silahkan ke At Shopee Live Underscore ID Ya Kita lihat Pengumuman pemenangnya Ya Siapa tadi yang menang Katanya Makanya lihat nih Tungguin sebentar lagi Jangan marah-marah aja Saya dapat Laporan dari teman-teman saya Pemenangnya adalah Dina Julianti 25 R. Arizio Tuh sudah ada tuh Tutik Screen Tatayajah Wesley Asitohang Nadif Muh Iyanektar 18 368.358 Lebip Dan Jonathan Hindarta Selamat Untuk Sobat Shopee Juga mendapatkan Masing-masing 100 ribu coin Dari Shopee Live Jutawan Episode yang pertama Di siang hari ini Ya Terima kasih Sobat Shopee semua Yang menyaksikan Jangan lupa juga 88 Mid-year sale Sudah dimulai Dan nikmati Gratis Ongkir ekstra Cashback Sampai dengan 188.000 Setiap hari Dan raih 100 juta Dari Shopee Live Jutawan Baik Sampai jumpa Sampai jumpa di video Terima kasih.